Selamat datang di Arsil TV Kali ini Arsil mau review buku cerita dari koleksi Arsil Seperti apa? Simak terus videonya Nah ada 2 buku yang akan Arsil review Semuanya karya dari Terelie Ini Arsil beli di toko buku online resmi Makanya Arsil dapat bonus Buku tulis Oh iya buku-buku ini termasuk baru Karena diterbitkan tahun 2020 Nah kita mulai review dari buku pertama Sejujurnya buku penduduk yang layang Buku ini berukuran lumayan besar juga ya Buku ini juga dilengkapi hardcover Keren Lihat nih ilustrasinya keren-keren banget Buku ini bercerita tentang seorang anak bernama Tetukong Tetukong adalah anak pengembala ternak dari suku penunggang layang-layang Wah unik ya sukunya Mereka harus menunggangi layang-layang Untuk mengembala ternak di padang rumput luas Tapi untuk menjadi pengembala hebat Tetukong harus melewati ujian menunggang layang-layang Padahal ia punya sebuah rahasia Yang membuatnya kesulitan melewati ujian itu Hmm apa ya rahasia Tetukong Lalu bagaimana perjuangan Tetukong untuk menjadi penunggang layang-layang Buku yang selanjutnya berjudul Toki si kelinci bertopi Bercerita tentang kelinci kecil bernama Toki Dia adalah kelinci kecil yang gil, keras kepala, dan agak banding Nah suatu hari Toki ditugaskan ibunya untuk membeli wortel di kebun pak tua Kebun pak tua ini letaknya di tepi hutan Ibu Toki melarang Toki untuk bermain di hutan Tapi karena tidak sabar menunggu pak tua Toki sibuk bermain sampai tidak sadar masuk ke hutan Tak disangka Toki mengalami petualangan seru di hutan Wah petualangan apa ya? Kalian bisa baca sendiri bukunya Banyak ilustrasi menarik dari buku ini Arsil paling suka yang ini Ini dia pak tuanya Si kurang-kurang Nah dari dua buku cerita yang tadi Arsil lebih suka yang Toki si kelinci bertopi Karena aku paling suka yang tokoh utamanya Hewan-hewan Dan gambarnya juga lucu Selain lucu, ceritanya juga seru Kalian sudah baca buku apa hari ini? Jangan lupa klik like dan subscribe Dadah selamat membaca Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax